Sekarang kita akan belajar menggunakan template Untuk membuat browser yang ada di samping ini Pertama, kita klik icon Office 2007 Lalu kita klik New Lalu kita pilih Flyers Lalu kita pilih Marketing Flyers Dengan catatan, Anda harus terhubung dengan Internet Lalu pilih template yang kita inginkan Di sini saya akan menggunakan template General Consulting Flyer Saya select, lalu saya download Setelah kita download, tampilannya akan sama seperti di samping Lalu pada tab menu, kita klik View Lalu kita klik One Page untuk melihat keseluruhannya Setelah itu, kita bisa mengedit gambar teks yang ada pada flyer ini Di sini saya akan mengubah teks Tekan Ctrl A untuk meselek semuanya Saya tekan Ctrl A Lalu teksnya saya ganti dengan Mari Belajar bersama Untuk logo Saya klik Kanan Lalu saya Cut Untuk menghilangkan logonya Lalu saya ketik Pada tab menu, saya klik Insert Lalu saya klik Clip Art Setelah itu, saya klik Go Dan saya akan mencari logo yang tepat Di sini Saya akan memilih Information Saya klik ikon panah di sampingnya Lalu saya pilih Insert Dan ikonnya akan muncul Setelah ikon muncul Kita klik kanan pada ikon Lalu pilih Text Propping Dan setelah itu, kita pilih In Front of Text Lalu kita drag teksnya Dan kita resize Dan teks yang ada di sini Bisa kita ganti Tekan caps look Untuk huruf kapital Belajar Online 24 jam Gratis Dan di sini Saya ganti textnya menjadi Dengan belajar gratis di internet Anda dapat menghemat Uang, tempat, dan waktu Belajar online dapat di Dan untuk teks di samping Anda bisa menggantinya dengan teks yang Anda inginkan Lalu kita tekan save Untuk menyimpannya Kita beri nama Brosur Tekan save Untuk menyimpan dokumen Anda Dan dokumen Anda telah siap untuk di print Catatan Untuk mengganti teks yang ada di dalam brosur Anda bisa mengklik dua kali Atau Anda bisa Men-selectnya Atau juga bisa klik dua kali di bawah Di mana teksnya Anda ingin ganti Contohnya di sini saya akan ganti www.adiyar.tk2011 Lalu tekan save lagi Dan brosur Anda telah siap Terima kasih telah menonton